Memasuki hari ke-103 kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, petugas kepolisian masih berusaha mengungkap dalang dari pembunuhan sadis itu. Pulauan saksi sudah dimintai keterangan guna menemukan petunjuk mengenai sosok pelaku maupun yang terjadi pada malam berdarah kasus Subang. Beberapa saksi kunci pun sudah bolak-balik dipanggil untuk memberi keterangan. Ada sejumlah fakta terbaru kembali terungkap terkait keterangan saksi kunci kasus Subang. Melujuk pada temuan di TKP kasus Subang di awal penemuan mayat Amalia dan Tuti di bagasi Toyota Alphard, polisi meyakini pelaku merupakan orang dekat. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan meninggal dunia pada 18 Agustus lalu saat olah TKP polisi menemukan pintu tak dirusak oleh pelaku. Sementara soal rokok menjadi perhatian ahli forensik Kombes Sumi Hastri Purwanti. Dikutip dari Tribun Jawa.id, Kombes Sumi Hastri mengulai soal polisi mencari petunjuk untuk mengungkap kasus yang sudah berlalu 3 bulan tersebut. Putung rokok disebut dokter Hastri jadi salah satu jalan pembuka polisi menggurai kasus Subang. Khusus DNA yang ditemukan di putung rokok di lokasi kejadian diakui Kombes Sumi Hastri butuh 1 bulan untuk mengungkapnya. Hal itu karena penyidik juga ingin mencocokkan DNA itu dengan waktu kematian korban. Kemudian polisi menemukan nasi goreng dan makanan lain di rumah Tuti dan Amalia. Sosok pembawa nasi goreng itu kini masih menjadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Selanjutnya penyidik menanyakan soal asbak yang ada di TKB kepada para saksi kunci. Soal asbak ini Yosef, suami sekaligus ayah dari korban, mengaku tidak mengetahui soal asbak tersebut. Ia menegaskan saat meninggalkan rumah kondisi asbak dalam keadaan kosong. Sebelumnya warga Kabupaten Subang digegarkan dengan temuan mayat ibu dan anak bersimbah darah di dalam bagasi mobil. Polisi memastikan mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Hingga hari ke-103 polisi belum dapat mengungkap siapa pelaku dari perampasan nyawa ibu dan anak tersebut. Sejumlah saksi sudah diperiksa, setidaknya sudah ada 55 saksi yang telah diperiksa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!